Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar Nah disini hitunglah negatif 7 dibagi 2 dikali negatif 4 Nah untuk menerusnya, kita letakkan di bagian bawah sini Negatif 7 dibagi dengan 2 dikali dengan negatif 4 Maka disini Kita tulis Yaitu negatif dibagi positif, itu negatif Kemudian negatif ketemu negatif jadi positif Tinggal kita masukkan angkanya yaitu 7 Kita kali Angka 2 ini Kalau kita ubah jadi pecahan Jadi 2 per 1 Nah kalau kita mau ubah jadi perkalian, maka ini kita ubah jadi 1 per 2 Kemudian dikali dengan 4 Sehingga disini hasilnya positif 7 kali 1 7 dikali 4 28 28 per 2 Nah sehingga 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah positif 14 Nanti di nomor yang kedua disini Yaitu 20 kali negatif 5 dibagi dengan negatif 1 per 3 Nah kalau kita lihat disini, ini positif, ini negatif, jadi negatif, 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 jadi positif Jadi disini positif 20 Dikali dengan 5 Kemudian ini ada pembagian Kita ubah menjadi perkalian Maka 1 per 3 ini kita balik jadi 3 per 1 Kemudian tinggal kita kalikan 20 kali 5 Itu adalah 100 100 kali 3 adalah 300 Jadi jawabannya adalah positif 300 Kemudian yang nomor 3 Kita letakkan di sebelah sini Yaitu 6 dibagi dengan negatif 2 per 3 Dikali dengan negatif 5 per 9 Nah kalau kita hitung disini Positif Dibagi negatif Jadi negatif, negatif Kali negatif Jadi Disini Positif Nah akannya kita masukkan Yaitu 6 6 dibagi 2 per 3 Karena disini itu Pembagian kita ubah jadi perkalian Maka 2 per 3 ini Kita ubah jadi 3 per 2 Kemudian dikali dengan 5 per 9 Nah kalau kita lihat disini 6 6 3 per 2 6 dan 2 nya ini bisa kita perkecil ya Bagi 1 Bagi 2 Bagi 2 maaf 1 Ini bagi 2 3 Dan ini 3 dengan 9 Bisa kita perkecil bagi 3 Yaitu 3 bagi 3 1 9 bagi 3 adalah 3 Kemudian disini 3 ini Bisa kita bagi dengan 3 ini Jadi 3 bagi 3 1 3 bagi 3 1 Sehingga tinggal kita kalikan 1 kali 1 dikali 5 Dibagi 1 Sehingga hasilnya adalah Positif 5 Masuk yang nomor 4 Kita letakkan di sebelah sini Yaitu 2 Per 3 Dibagi dengan Negatif 3 per 8 Dibagi 4 Nah kalau kita lihat disini Positif dibagi negatif adalah Negatif Negatif dibagi positif Jadi Negatif Kemudian 2 per 3 Pembagian kita ubah menjadi perkalian Sehingga 3 per 8 nya kita Balik ya Jadi 8 per 3 Kemudian Ini juga pembagian 4 ini Kalau kita ubah jadi pecahan Itu jadinya 4 per 1 Nah karena kita balik menjadi 1 per 4 Nah disini Itu Kita lihat Untuk Angkanya Bisa kita perkecil Yaitu 8 dan juga 4 Sama-sama kita bagi 4 Jadi 1 Ini 2 Nah tinggal kita kalikan saja Disini 2 kali 2 Kali 1 Jadi 4 Kemudian 3 kali 3 Kali 1 Jadi 9 Jadi jawabannya adalah Negatif 4 per 9 Nah itu saja yang saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, comment, share Dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Serta klik tombol loncengnya